Terima kasih waktunya karena saya diberikan kesempatan untuk bisa sharing ya. Jadi di sesi kali ini saya hanya ingin sharing saja bagaimana pembuatan chatbot BUS yang pada waktu itu saya lakukan dengan rekan saya. Ini kebetulan kelekan saya belum hadir ya Bu Novi. Oke baik Bapak Ibu mungkin saya bisa share screen. Baik terlihat Bu. Ya sudah terlihat ya Mbak ya. Ya sudah terlihat. Oke ya. Jadi sejarahnya memuncul chatbot yang seperti ini. Seperti mungkin hal ini juga Bapak Ibu semua alami ya dalam suatu kerja kelompok di mana kelompok itu kita tidak saling kenal sebelumnya dan kita baru dipertemukan, dikenalkan pada pelatihan ini. Sehingga kadang-kadang untuk berdiskusi atau untuk istilahnya membuat suatu karya yang mempunyai ide yang selaras itu kadang-kadang terbentur pada waktu tenaga dan juga jadwal kegiatan kita masing-masing. Karena masing-masing dari kita memang profesi sebagai pendidik ya. Entah itu di universitas ataupun di sekolah. Nah kemudian karena waktu itu kelompok kami ada lima orang dengan berbagai disiplin ilmu yang berbeda. Kemudian sudah mendekati deadline. Kami belum mencapai kata sepakat kita mau bikin apa. Karena masih bingung. Terlalu banyak pendapat begitu ya. Kemudian akhirnya satu hari atau ya satu hari kayaknya waktu itu. Satu hari sebelum batas waktu Mbak Dion sudah teriak-teriaknya dikumpulkan jam 10 hari ini. Seperti itu memberikan Google Form-nya. Akhirnya ya sudah deh daripada kelompok ini tidak ada yang membuat karyanya. Akhirnya membuat chatbot ini dengan akun saya. Dan kemudian setelah draft-nya jadi saya share ke grup. Kemudian ternyata grup mengatakan bahwa... Ya sudah dia pakai dan menggunakan disiplin ilmu biologi. Karena memang saya guru biologi. Kemudian desain ini sudah mengalami banyak sekali penyempurnaan dan pengembangan. Karena pada saat saya kumpulkan ini tidak seperti ini Bapak-Ibu. Kalau background avatar-nya sudah sama seperti ini yang saya kumpulkan untuk penilaian waktu itu. Yang saya ubah hanyalah yang setelah dikumpulkan dan kemudian saya tetap mengeksplor. Karena bagaimanapun juga saya menganggap ini adalah sesuatu hal yang baru. Yang menantang. Karena jujur saya juga tidak mengerti. Saya bukan seorang programmer. Saya guru biologi biasa. Sehingga ini adalah sesuatu hal yang sangat menarik untuk membuat suatu media pembelajaran yang berbeda dengan yang lainnya. Dengan chatbot ini. Sehingga meskipun sudah dilakukan penilaian tetap saya kembangkan. Karena memang yang saat saya kumpulkan itu materinya belum lengkap. Materinya belum sempurna. Sehingga tetap saya kembangkan. Dan pengembangan yang saya lakukan di sini. Setelah saya menjadi mentor itu ini ukuran besarnya dari background bootnya. Nah ini sudah saya kembangkan. Istilahnya saya ubah. Kalau bawaan Ajita itu ukurannya kurang lebih 380 piksel. Nah ini sudah saya lebarkan sedikit. Kenapa saya lebarkan? Karena alasannya banyak beberapa dari siswa saya yang saat mengakses ini itu komentar. Bu, kok tak bicaranya? Karena ini anak SMA ya. Dia belum mengerti ini apa gitu. Jadi ini lho bu, kok tak bicaranya kok terlalu sempit? Jadi kita melihatnya itu tulisannya jadi kecil-kecil. Gambarnya juga kurang jelas. Nah seperti itu. Sehingga ini merupakan suatu tantangan buat saya untuk. Di mana sih ya letaknya untuk bisa mengubah ukurannya ini. Nah ternyata setelah sharing-sharing dengan para menti saya di grup 1. Itu menemukan, oh di sini letaknya kita mengubah ukuran dari boot background ini. Sehingga sekarang ukurannya menjadi lebih besar. Menjadi lebih lebar istilahnya begitu. Sehingga kalau misalnya kita buka itu tulisan itu sudah lebih kelihatan lebar. Dan nggak hanya kecil. Kecil sekali background bootnya. Sehingga yang kelihatan gede itu hanya backgroundnya. Nah tidak seperti itu. Oke misalkan kita klik siap. Kemudian kita tuliskan nama apa saja. Nah di sini explore yang juga lebih saya lakukan juga adalah di sini. Untuk avatar yang ada di sini. Yang ada untuk di tombol submitnya istilahnya ya. Ini juga sudah saya berikan gambarnya atau avatarnya. Dengan mengeksplore di main.com. Kemudian kalau kita klik pada menu-nya. Menu-nya masih sangat simpel Pak Ibu. Jadi materinya masih sangat simpel belum semuanya. Di sini sudah saya tautkan ini sebenarnya song ya. Apakah Bapak Ibu bisa mendengarkan musiknya? Bisa terdengar ya Mbak Dian? Tidak. 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 Oke. Saat share screen saya belum ini ya. Oke. Jadi di sini. Sudah muncul. Sudah ada suara. Sudah ada suara. Pada awal saya membuat chatbot. Ini pun juga belum tertautkan Bapak Ibu. Saya belum menautkan video ataupun lagu ataupun apapun di chatbot saya saat terjadi pencahayaan. Sehingga saya hanya memberikan ini gambar. Kemudian juga sebagian besar gambarnya berupa GIF. Karena saya, konsep saya begini. Chatbot ini berbeda dengan buku. Kalau buku, maka kemungkinan besar untuk gambar-gambar yang bergerak berupa GIF ataupun gambar-gambar yang bahkan kalau buku jadul malah tidak ada warnanya ya. Namun karena ini chatbot, maka saya merancang atau mendesain dengan kesengajaan bahwa chatbot saya ini seminimalis mungkin saya berikan tulisan. Sehingga di sini memang saya lebih fokus ke gambar, baik itu berupa GIF ataupun video. Sebenarnya seperti itu. Nah, sehingga di sini misalkan saya klik menu yang pertama, saya sudah memberikan gambar GIF. Nah, di sini nanti tujuan saya adalah saya bisa berkolaborasi dengan para siswa dengan melihat gambar GIF seperti ini. Saya minta mereka itu menganalisis. Jadi sebenarnya apa sih, seperti apa sih jadi dari sitoplasma itu dengan melihat gambar GIF bahwa dia adalah suatu yang bergerak-gerak gitu ya. Dan di dalamnya ada banyak sekali benda-benda gitu ya misalkan ya. Seperti itu. Nah, sehingga di sini juga ada peterangannya I'm the dancing queen. Nah, artinya apa di sini? Nah, artinya anak-anak saya minta untuk menganalisis. Sehingga di sini pembelajarannya lebih ke pembelajaran yang kreatif, dinamis, dan juga aktif. Seperti itu. Itu harapan saya. Kemudian kalau kita bisa lihat lagi menu yang lainnya. Nah, di sini untuk menu yang kedua, saya di dalam tombol menu yang kedua, saya memberikan tombol lagi. Karena untuk memperjelas dari proses yang ada di tombol utama mitokondria ini. Nah, di sini saya memberikan gambar GIF lagi, Bapak-Ibu. Di sini saya memberikan gambar GIF sehingga anak-anak bisa menyimpulkan tersendiri dari gambar ini. Ini apa sih sebenarnya mitokondria, apa institusinya. Kemudian saya memberikan sedikit penjelasan. Nah, kemudian ini menjadi morat-morat seperti ini. Ini harusnya kita tambahin saja. Itu di... Agar gambarnya tidak materi-materi. Nah, itu kondria. Ah, ini. Espirasi sel. Ah, ini. Untuk memberikan agar gambarnya itu bisa berada di tengah-tengah dan tidak tertimpa tulisan seperti tempatnya saya tadi. Harusnya saya kasihkan ini ya, Bapak-Ibu. Dan ini kemarin seingat saya sudah. Tapi kok jadi seperti ini. Oh, bukan-bukan. Itu di mana ya? Espirasi sel. Ah, ini. Ini, Bismillah. Mudah-mudahan bisa tergantikan. Nah, seperti ini. Jadi ini gambarnya senter di tengah. Ini yang belum ini ya. Siklus krebs. Rantai. Ini kemarin saat saya kumpulkan sebenarnya sudah. 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 Ini sudah. Sudah rapi. Tapi kemarin karena ada sedikit masalah dengan chatbot saya. Ya, jadinya kembali murat-murat yang terpenting kita tahu mana posisi yang harus kita perbaiki gitu ya. Bapak-Ibu. Siklus krebs. Ya, seperti ini. Satu lagi. Rantai elektron. Ini. Jadi mudah sekali sebenarnya kita tendang meng-copy-copy saja. Ini, apa namanya, humus-humus yang diberikan. Ops, copy. Sehingga tidak perlu kita isirannya menghafalkan sendiri. Nanti ini apa ya? Gitu. Gak usah. Ya, ini sudah rapi kembali. Ya, sudah rapi kembali ya Bapak-Ibu. Jadi dibandingkan dengan yang tadi tadi kan ini tertimpa tulisan ya gambarnya. Nah, sekarang gambarnya rapi kembali. Karena sudah kita berikan IMC, SRC, WIT. Tadi ya IMC, WIT. Sama dengan 1%. Karena kalau tidak diberikan itu maka ini akan rancu. Ya, ini terjadi karena ada perubahan dari ukuran background boot yang tadinya 380 piksel. Saya ubah menjadi 450 piksel. Nah, di sini saya lupa untuk mengganti gambarnya untuk 100%. Sehingga dia tadi gambarnya masih sesuai dengan ukuran yang 380 piksel. Makanya tulisannya akan menimpa di sampingnya. Nah, sekarang setelah saya cucukkan, maka dia akan rapi kembali seperti ini. Oke. Oke. Jadi ini sama seperti yang di awal tadi. Bahwa saya memberikan, ini suatu proses sebenarnya Bapak-Ibu. Mungkin yang Bapak-Ibu guru biologi ataupun sain bisa mengerti bahwa proses ini memang terdiri dari beberapa tahapan. Satu, dua, tiga, ada tiga tahapan. Tiga tahapan utama. Nah, sehingga saya menjelaskan cerita yang ada di prosesnya itu dengan menggunakan gambar. Nah, di sini nanti kita bisa berkolaborasi, meminta para siswa kita atau mahasiswa kita untuk menganalisis terlebih dahulu. Sehingga mereka bisa mengambil suatu proses pembelajaran aktif dan kreatif. Nah, kemudian pada akhirnya kita juga, saya juga memberikan simpulan prosesnya dengan gambar kif ini. Nah, seperti ini Bapak-Ibu. Oke. Ya, saya kira untuk materi-materi yang lainnya juga kurang lebih sama. Nah, ini seperti ini. Jadi, saya hanya memberikan gambar-gambar rupa kif, sehingga gambar kif itu bukan suatu gambar yang diam, sehingga dia lebih membuat otak kanan kita berfungsi seperti itu. Karena memang tujuan awalnya saya menginginkan anak-anak belajar dengan mengkombinasikan otak kiri dengan otak kanan. Sehingga akan lebih lama materi yang dia terima. Kemudian kalau kita lihat di latihan. Mulai. Nah, di sini misalnya saya klik nomor satu. Ya, misalnya. Oke. Saya jawab dengan benar. Maka saya sudah memberikan mimnya. Sama seperti yang sudah Bapak-Ibu lakukan. Semuanya pasti sudah bisa melakukannya. Ya, kalau misalkan saya yang dijawab sekenanya. Tahu ini. Nah, salah juga demikian. Ya, kemudian ada satu lagi. Soal nomor berapa ya, saya lupa. Sembilan delapan. Oh no. Ya, salah lagi. Nah, itu jadi soalnya pun juga sudah saya buat sedemikian rupa. Ada soal yang bergambar. Lupa. Seven. No. Nomor sembilan. Selanjutnya. Oh no. Soal nomor berapa. Ya, saya disoalnya sudah ada gambarnya. Istilahnya seperti itu ya, Bapak-Ibu. Sama seperti yang Bapak-Ibu buat. Karena memang sebenarnya chatbot ini, dalam membuat suatu karya chatbot, sebenarnya kalau menurut saya, itu tidak atau bukan merupakan hal yang sulit. Sulit, saya yakin semuanya bisa mengeksplore dengan luar biasa. Namun kendalanya hanya ada dua. Yaitu faktor waktu dan tenaga kita. Untuk mempunyai waktu lebih banyak dalam mengeksplore. Nah, ini saja sebenarnya. Nah, ini adalah fun fact-nya. Fun fact-nya di situ merupakan simpuk. Istilahnya hal yang lebih menarik untuk anak-anak belajar tentang sel. Dia juga bisa langsung menuju ke fun fact kalau misalnya dia tidak mau melihat one by one dari materinya. Sehingga di sini saya munculkan gambar kif yang merupakan simpulan. Dan semua jenis organ atau semua jenis materi yang saya sampaikan itu muncul di sini. Sehingga dia juga bisa, oh seperti ini. Berarti saya ingin dia lihat lebih dalamnya seperti apa. Nah, seperti itu. Sehingga seperti suatu pancingan agar dia itu bisa membuka chatbot ini lebih lengkap. Dan di sini juga sudah saya tautkan video. Ini juga merupakan yang terusun gitu ya. Pada waktu itu saya belum menautkan video. Ini saya tidak mencermati dan baik yang namanya paduan kita. Nah, ini jangan ditiru, Bapak Ibu. Jangan ditiru karena saya tidak mencermati dengan baik kreditah sehingga saya belum bisa menautkan video. Lucu, waktu itu saya bertanya ke pokoknya Bu Suciana mungkin ya. Karena saya bertanya di grup dan selalu sama Pak Ries. Itu bertanya ke grup. Apa ya, Bu? Grupnya Bu Suciana? Iya. Iya, saya lupa. Akhirnya saya jalan ke Bu Suciana dan ternyata, oh, ternyata di panduan acita yang satu poin dua ada. Saya tidak tahu kalau yang satu poin kosong yang saat kami belajar itu ada atau tidak. Ternyata sudah pernah dibahas. Karena memang itu tadi. Ternyata terpaksa tersebut untuk mengikuti setiap kali sharing materi. Nah, akhirnya terjadi yang saya alami. Dan itu pun ternyata sama panitia sudah dianggap karya saya ini merupakan suatu karya yang bagus lah istilahnya seperti itu. Menurut beliau. Saya juga tidak tahu pada waktu membuatnya kita sudah konsepnya ini saja. Nah, sebenarnya konsep dasarnya ini terbentur karena kurangnya waktu, Bapak-Ibu. Karena kita harus segera membuat. Jadi materi saya masukkan sesimpel mungkin dan selengkap mungkin. Bagaimana saya bisa membuat yang lengkap namun simpel. Itu saja konsep yang saya lakukan waktu itu dalam proses pembuatan chatbot saya. Mungkin itu saja yang bisa saya sharingkan, Mbak Dian. Baik, wow. Terima kasih Ibu Tinduk. Kalau chatbotnya Ibu Tinduk ini banyak banget gambarnya ya Bapak-Ibu. Kalau chatbot yang kemari kita lihat dari Sancu, banyak tulisan. Dan iya banyak tulisan ya, banyak konten materi yang kita bisa pahami. Kalau chatbot BOS ini lebih banyak gambar. Kira-kira kenapa tuh Bu? Ya, balik lagi ke tadi Mbak Dian. Karena memang alasan utamanya adalah itu tadi. Pertama, saya ingin gini. Jadi mapel saya biologi itu seringkali dianggap sebagai mata pelajaran yang menghafalkan. Nah, jujur saya tidak suka anggapan itu. Karena sebenarnya itu bukan mapel yang dihafalkan. Karena kita tidak mampu untuk menghafalkan semua proses yang terjadi. Oleh karena itu, saya memilih untuk membuat bagaimana caranya untuk bisa mengaplikasikan semua proses, semua materi itu dengan yang seminimalis kalimat. Karena saya yakin chatbot ini bukan buku, bukan suatu buku yang kontennya itu harus banyak sekali kalimat. Tetapi di sini adalah multimodal. Karena multimodal, saya inginkan bahwa chatbot yang saya hasilkan itu nanti bisa diterima anak-anak, bisa digunakan anak-anak, karena segmen saya adalah segmen pelajar SMA. Sehingga saya mencari cara bagaimana biar chatbot saya itu tampilannya menarik dan membuat mereka itu betah untuk berlama-lama belajar dengan menggunakan chatbot saya. Dan minimalis namun materinya mengena. Nah, itu yang tadinya saya pikirkan. Yang kedua adalah waktu tadi. Karena terbentur waktunya hanya kurang satu atau dua hari waktu itu. Saya lupa untuk mengumpulkan, makanya bagaimana kalau saya buat seperti ini. Nah, kemudian saya floor di grup dan di grup itu mengiakan bu ini. Kemudian Bu Novi memberikan saran seperti ini. Oke, saya turuti seperti ini, seperti ini. Nah, akhirnya jadilah seperti yang pada waktu itu saya kumpulkan. Itu alasan mendasarnya, Mbak. Wow, Ibu Tinuk. Saya kayaknya pengen ikut kelas jualannya Ibu Tinuk nih. Oh, enggak. Baik, Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu di sini ada yang ingin bertanya langsung kepada Ibu Tinuk. Silahkan. Silahkan Bapak Ibu bisa langsung on mic saja. Kita masuk ke sesi tanya-jawab. Baik, mungkin sembari menunggu Bapak Ibu, kita bisa mulai dari pertanyaan yang ada di kolom chat, ya Ibu. Saya izinkan untuk membacakan. Ada pertanyaan dari Pak Jacob. Saya mau tanya bagaimana memasukkan video pada chatbot kita. Oh, iya. Cara memasukkan video pada chatbot kita itu kalau misalkan itu ada video dari YouTube, ya Bapak Ibu yang paling gampang. Maka caranya adalah dengan memberikan, mengambil ya. Hanya mengambil kode yang ada di belakang. Kode yang ada di belakang dari link. Ini link, link YouTubenya. Itu kan biasanya ada watch sama dengan, nah kode yang di belakangnya itu yang kita tempelkan. Mungkin bisa saya, ini ya. Mungkin bisa saya tautkan di chatbot Zoom, ya. Silahkan Bu. Saya tautkan di chatbot Zoom. Contoh penggunaan rumusnya. Istilahnya seperti itu. Nah, seperti ini. Jadi, kita berikan MM, kemudian dolar itu, kemudian kurung, ya. Terus ini. Nah. Terus kode, kodenya. Jadi, kodenya itu adalah kode yang di belakang. Jadi, kalau biasanya di YouTube itu kan ada HTTP dan sebagainya, www.youtube.com, kemudian watch, sama dengan. Nah, itu yang di belakangnya itu yang kita tautkan. Mohon maaf Bu, sepertinya belum terlihat share screen-nya. Oh, share screen-nya belum terlihat. Maaf, maaf. Tidak apa Bu. Yes. Antara-antara. Ini ya. Video saya tadi di materi ya. Materi YouTube tadi ada di mana? Oh, fun fact. Ini, ini Bapak-Ibu. Nah, ini. Yang saya block ini ya. Baris 229. Nah, ini. Ini adalah link YouTube yang saya ambil. Jadi, yang diambil hanya yang di belakang sama dengannya. Itu. Kode itu saja yang kita embed, kita tempelkan di sini. Kita copy, ya. Kita copy, kemudian kita paste di sini. Kemudian diakhiri seperti ini. Nah, udah. Itu saja. Kalau untuk gambar GIF seperti ini. Jadi, extension-nya dibuat GIF. Dan memang gambar itu adalah gambar GIF. Nah, ini kan yang ada di fun fact tadi ya. Di fun fact tadi ini ya. Nah, ini GIF-nya. Ini videonya. Jadi, ada di programnya ini. Nah, ini videonya. Dari fun fact-nya tadi. Demikian kira-kira. Semoga menjawab, Mbak Dian. Baik. Bagaimana Pak Jacob? Mungkin ada ini. Oh, sudah. Terima kasih. Terima kasih sudah ada respon nih, Ibu Tino. Baik. Bapak-Ibu, mungkin ada Bapak-Ibu yang ingin raise hand. Silahkan, Ibu Dini. Oke, baik. Terima kasih, Mbak Dian, Ibu Tino. Ini kemarin pas bikin chatbot juga ini kendalanya. Pas kita bikin untuk beberapa materi. Misalnya materi A, materi B. Habis itu kan fun fact ya, Bu ya. Nah, jadi kemarin yang pas Dini bikin, juga dipermasalahannya. Dan akhirnya enggak pakai fun fact ini kemarin jadinya. Dan ini juga memang sama. Jadi materi A, B, dan C. Nah, C-nya ini kan fun fact. Dan yang A, nanti ketika kita klik yang untuk yang B, keluar lagi materi A. Kita klik yang fun fact, keluar lagi yang materi A. Nah, itu udah dobrakan klik. Semua enggak bisa-bisa, Bu. Apa nih? Apanya enggak bisa-bisa di akhirnya. Jadi akhirnya bisa di akhirnya. Jadi misalnya enggak pakai fun fact. Mungkin ada solusinya dari Ibu Tino. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Ya, iya. Mungkin bu prakabriknya ini ya. Bikin enggak nyampe-nyampe. Oke. Baik. Maksudnya Ibu tadi bahwa kalau misalnya materi ini sudah ditampilkan, kemudian di bawahnya ada fun fact. Begitu kan? Jadi kan ada tiga materi misalnya. Ada tiga materi. Misalnya materi satu tentang pohon. Di chatnya satu. Yang keduanya materinya tentang daun. Dan terakhir kan fun fact. Gitu kan, Bu. Nah, ketika kita mencek materi daun, yang keluar tetap pohon. Di fun fact punnya keluar tetap pohon. Begitu. Oh. Iya. Satu. Hal itu kemungkinan bisa terjadi. Iya. Untuk. Sebentar. Saya bukanya. Iya. Menu. Nah. Di menu. Untuk kita bisa memasukkan suatu materi. Ini pengalaman saya. Karena saya juga pernah mengalami hal yang sama. Pada waktu itu. Untuk membuat. Kuis. Kuis. Kelas. Pada waktu itu. Saya sempat mengalami hal yang sama. Jadi. Di menu. Menu. Ini kan tempat untuk kita menuliskan macam-macam menunya, Ibu ya. Nah. Di sini kan saya membuat menunya banyak. Di sini. Misalkan. Kalau Ibu tadi ada tiga materi gitu ya. Nah. Di sini untuk. Kita kan membuat menunya dulu. Kemudian diakhiri dengan my button. Karena agar menu itu. Nama menu itu. Muncul menjadi suatu button yang aktif. Kan gitu. Iya. Kemudian kalau di menu ini sudah kita buat. Maka seharusnya menu ini kan terisi dengan materi yang sesuai. Nah. Ada kemungkinan di materi.m. Itu. Ini. Kata kunci untuk memanggilnya. Untuk memasukkan. Misalkan ini mau saya masukkan di button-nya reticulum endoplasma. Nah. Berarti kan ada cue ini ya, Ibu ya. Ya. Cue ini kan sebagai kata kunci untuk memanggil. Untuk bisa memasukkan. Ini menautkan nih silahnya ya. Dengan button yang di LA tadi. Nah. Ada kemungkinan ini tidak sama. Sehingga dia tidak mau masuk. Tidak samanya itu yang mana. Bisa judulnya tidak sama. Bisa ejanya tidak sama. Kalau misalnya di menu tadi. Saya tuliskan ini. Ini reticulum endoplasma misalkan ya. Nah. Di sini R-nya besar. Kemudian E-nya besar. Sedangkan di materi. Di materi itu. Di sini misalkan saya tuliskan kecil. Dia tidak akan masuk, Bu. Ya. Dia tidak mau. Karena apa? Cetut tidak bisa membaca. Tidak ada kodenya itu istilahnya gitu ya. Sehingga materi yang sudah kita tulis di sini. Itu tidak akan masuk ke tempatnya gitu. Ini saya pernah mengalami seperti itu. Kemudian ada spasi dan tidak ada spasi di sini. Ini juga berpengaruh sekali. Seperti itu. Baik. Sehingga dia akan dimasukkan ke button yang lain. Kembali ke button yang lain. Kembali ke button yang lain. Seperti itu. Betul-betul. Mungkin coba dicermati lagi. Apakah sudah sesungguh atau belum. Seperti itu ya. Jadi antara menu dengan materinya. Dan jangan lupa. Materi menu ya. Betul. Jangan lupa setiap kali perubahan kan harus di-save dulu ya. Harus di-save dulu. Kemudian di-publish. Publishnya harus di main.m. Ini tempat publishnya. Karena kalau publishnya tidak di main.m. Nanti tidak akan bisa. Pasti muncul keterangan error. Tersave ya Bu. Betul. Tersave tapi tidak di-publish. Oke baik-baik. Terima kasih siap-siap. Mungkin seperti itu. Semoga bisa jawab. Baik. Terima kasih Bu Tino. Nanti dicoba. Terima kasih banyak. Monggo-monggo. Sharing-nya Bu. Terima kasih pertanyaannya Ibu Dini. Menginspirasi yang lain. Mungkin ada pertanyaan yang serupa. Terima kasih juga untuk Ibu Dini yang sudah menjawab. Baiklah. Bapak Ibu barangkali ada yang ingin rest hand lagi. Bila tidak ada. Maka kita lanjut di pertanyaan yang ada di kolom komentar. Pertanyaan dari Ibu Juwita. Bagaimana membuat tulisan berjalan itu Bu? Oke. Membuat tulisan berjalan. Oke baik. Saya share. Tulisan berjalan saya ada di. Ini Bu. Ini cara membuat tulisan berjalan. Nah. Ini. Mungkin saya copy bisa ya. Saya copy. Oke. Saya munculkan di chat ya. Nah. Ini cara untuk membuat tulisan berjalannya Ibu. Jadi diberikan usahanya. Sudah. Markyu. Kemudian. Bintang dua. Kalian yang mau kita buat untuk berjalan itu. Bagaimana. Kemudian kita mau tambahkan emoji atau tidak. Nah ini bebas. Kemudian diakhiri dengan. Tadi chatur. Kita ada di sini. Sebentarnya chatur. Ini ya. Halo. Chatur Asrama. Hari ini chatur Pursa Harta. Ada-panda korelasi chatur Pursa Harta. Ini siapa ya. Mohon maaf Bapak. Sudah semua ya. Ini paling sambil ngajar ya. Sambil ngajar. Oke deh. Jadi siapa tadi yang bertanya Mbak Dila. Saya enggak. Ibu. Ibu siapa. Jadi untuk membuat tulisan berjalan seperti ini. Misalkan. Injil Ibu. Kalau misalnya. Bintang dua ini tidak harus Ibu. Karena ini hanya. Saya ingin membuat tulisannya. Diperdebal. Gitu aja. Ini ada di fanfake ya. Coba kita lihat. Nah ini. Karena saya ingin membuat tulisannya diperdebal. Dan kemudian emoji ini. Maka saya berikan bintang dua tadi. Terima kasih. Kalau tidak mau inginkan tebak. Biasa saja. Meninggalkan keluarga. Ini siapa ya. Mena prasta artinya apa? Iwayan. Menghasilkan diri ke hutan. Benar. Oke. Bagaimana setelah berhasil. Iwayan. Saya akan meninggalkan keluarga. Untuk pergi ke hutan. Bertapa. Ada yang sudah. Bisa diantikan semuanya. Sudah. Mbak Dian. Saya jadikan co-host kok ini. Oke. Sudah. Saya mute. Semoga bisa menjawab Bu Juwita. Seperti itu cara membuat tulisan yang berjalan. Baik. Jadi tadi sudah saya tautkan ya. Sudah muncul ya. Yang di ini. Nah ini. Untuk membuat tulisan berjalan. Sudah saya tautkan di itu. Bagaimana Ibu Juwita untuk tulisan berjalannya menggunakan formula Markiu ya Bu. Sudah dilampirkan juga oleh Ibu Tino di kolom komentar. Baik Bapak Ibu barangkali ada yang ingin bertanya secara langsung. Silahkan. Baik kita lanjut ke pertanyaan yang ada di kolom chat. Ini pertanyaan untuk saya sih. Tapi mungkin. Baiklah. Berapa setting ukuran background karena di layar HP dan laptop beda. Kalau dilihat di laptop jadi beberapa gambar. Silahkan mungkin Ibu Tino. Pak Dian cacar. Monggo silahkan. Kalau ukuran background yang pas. Saya juga kurang tahu ya. Karena itu berdasarkan apa ya. Resolusinya semakin baik atau tidak. Begitu mungkin Bu. Salah dari saya ya. Mungkin nanti bisa saya klarifikasi ke Pak Kristian ya. Tapi memang semakin semakin baik resolusinya maka akan semakin baik. Jadi gambarnya tidak ngeblur dan bisa kompatibel di kedua jenis device. Baiklah. Mungkin saya bisa menambahkan Pak untuk background ini. Silahkan Ibu. Kalau yang dimaksud di sini background yang untuk tampilan di belakang dari bot backgroundnya. Itu kalau memang menginginkan suatu gambar yang konsisten. Itu saat mencari gambar di Google. Itu bisa dengan kata kunci seamless background. Kita pakai kata kunci seamless background. Itu nanti akan membuat gambar yang kita ambil itu konsisten. Demikian yang pernah saya dengar dari Pak Kristian. Betul, betul, betul sekali. Seamless background. Seamless background. Jadi gambarnya tidak akan berubah ketika Bapak Ibu beda device. Terima kasih Bu Tino. Baiklah Bapak Ibu. Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung. Mbak Dian, Bu Tino, maaf. Ya, silahkan Ibu Dini. Terdekat gambar yang ini mungkin tadi pengetahuan itu bukan berubah tampilannya. Maksudnya ini kan kadang ada gambar itu jadi dempek-dempek saja. Jadi kalau kemarin itu pengalaman, berarti gambar yang kita pilih itu terlalu kecil. Jadi ketika ditampilkan kelihatan besar jadi rame. Dan kemarin itu Dini sempat coba-coba juga ketika ambil. Resolusinya ini enggak paham ya Bu Diannya, ukuran fix-nya berapa. Kan enggak tahu kita ini. Pokoknya kan PND, JPEG, pokoknya. Ketika resolusi gambar yang kita pilih itu kecil. Bisa kedengaran suara ini Bapak Ibu? Nah, sekarang bisa. Oke, maaf ya Mbak Dian, maul lagi di kampung, lagi di luar saya ini. Jadi ketika gambar yang kita pilih itu ukurannya kecil, kita tampilkan di background, kita akan bikin background kita itu penuh dengan gambar-gambar yang kecil gitu. Gambar yang sama tapi rame gitu. Tapi ketika kita milih yang resolusinya besar, jadi ada ke satu gambar, cukup satu full untuk di background kita gitu. Cuma dia enggak ngerti permendingan ukuran-ukuran bagaimana karena kemarin itu kan kita coba ketampilan yang kecil-kecil terlalu ramai, dikit-ketar lagi sampai dapat gambar satu yang full background. Karena Pak Chris juga nyaranakan kemarin tergantung dengan pasar kita kemana, dan jangan terlalu heboh ya Bu ya backgroundnya di belakang. Nah, yang seperti itu. Itu aja pengalaman sih Bu Tinuk, Bu Padian. Mudah-mudahan bisa. Terima kasih. Sama-sama Bu. Kalau saya sih belum pernah mengalami masalah itu ya, karena biasanya yang kita perlukan itu gambar yang konsisten Bu, dan mungkin solusinya ya itu tadi kita cari gambar yang tipenya itu seamless background. Ada juga sih linknya ya Ibu-Ibu Tinuk yang kemarinnya sempat di-share. Coba nanti saya cari Ibu supaya Ibu bisa cari-cari gambar di situ dengan tipe yang tidak akan berubah untuk bisa compatible di dua device. Maksudnya Mbak Dian, link untuk mencari gambar-gambar yang free? Iya, yang Ibu-Ibu Tinuk dan ada seamless, dan ia compatible untuk kedua device. Simples background yang pakai. Iya, betul. Bisa dipakai ke Google, kemudian masuk ke Pixabay itu juga bisa, kemudian pakai kata kunci seamless background, itu bisa. Baik, Bapak Ibu. Kemarin juga ada linknya sih Bapak Ibu. Saya coba cari dulu ya, nanti saya taruh di kolom chat. Terima kasih Ibu Afri untuk pertanyaannya, semoga menjawab ya Bu. Selanjutnya, jika Bapak Ibu tidak ada yang bertanya secara langsung, saya akan lanjut. Pertanyaan di kolom chat. Dari Pak Jacob, Mbak Dianuk, saya sangat tertarik dengan apa yang Ibu sampaikan. Pertanyaan saya, apakah bisa kalau mau nambah hyperlink atau button dengan copy paste dari bahasa pembangunannya dari Acita? Di sana kan ada lima, kalau mau nambah jadi sembilan, dan seterusnya gitu. Mungkin Pak... Mungkin Pak... Saya ulangi ya Ibu. Ya. Saya tidak berapa. Pertanyaan saya... Saya tidak paham juga Mbak Dian. Pertanyaan saya, apakah bisa kalau mau nambah hyperlink atau button dengan copy paste dari bahasa pembangunannya dari Acita? Di sana kan ada lima. Kalau mau nambah jadi sembilan, seterusnya begitu. Atau mungkin di menu ya Mbak, ya ini maksudnya ya. Mengcopy, atau mungkin maksudnya Pak Jacobs ini mengcopy program dari Acita? Nambah button mungkin ya Ibu ya. Nambah button lebih dari... Oh, nambah button. Lebih dari... Mungkin bisa dijelaskan secara langsung ya Pak. Boleh. Maksudnya seperti apa? Halo, apakah Pak Jacobs ada di sini? Ya ada, Bu. Makasih, Bu. Oh, J. Ya, silakan Pak. Tadi kan saya lihat ada, apa namanya, ada mitokondria dan lain sebagainya. Itu kan banyak button-nya, Bu, ya. Ya. Sedangkan saya lihat kan di Acita itu kan hanya lima kah atau berapa gitu. Jadi kan kalau mau nambah sampai bisa banyak gitu, itu caranya bagaimana gitu, Bu. Kan nanti tiga-tiga ditulisannya kan, Bu. Ya, oke. Terima kasih, Bu. Oke, saya sharing, Pak. Ya, kalau Acitanya asli, itu kan mungkin Pak Jacob menghitung ada lima, ya. Hanya ada akar, batang, biji, buah gitu, ya. Nah, di sini punya saya banyak gitu. Ya, benar Pak, bisa Pak. Kita bisa menambahkannya. Bisa menambahkannya dengan hanya kopi saja. Misalnya, di sini kan sudah saya buat satu nukleus, dua mitokondria. Dalam mitokondria ada respirasi, kemudian ada badan golgi, empat, ada sitoplasma, lima, ada ribosum, enam, ada ribosum, enam, ada ribosum, ada mekanismenya. Berarti tujuh, lisosum, delapan, RE, sembilan. Nah, ini jadi sembilan. Padahal aslinya lima. Nah, apakah kita bisa mengkopi? Bisa, Pak. Sangat bisa. Dan memang yang paling gampang yang kita lakukan adalah mengkopi saja. Misalkan demikian, ini saya mau kopi, saya mau tambah lagi button di bawah sini, Pak, ya. Nah, saya mau tambah lagi button di bawah sini. Berarti di sini materinya saya kopi, misalkan seperti ini. Ini tinggal kopi saja, kita tinggal pisah saja di sini. Tinggal pisah saja di sini. Nah, kita tinggal pisah di sini, sudah muncul jadi 10 sekarang. Nah, tinggal kita ganti. Ini kita mau isi apa? Nah, ini dari materinya. Jangan lupa di menu.com-nya, menu.m-nya itu juga ditambahkan berarti. Berarti di menu.m-nya di sini ditambahkan. Di bawah, tadi karena kita letakkan materi itu di bawah RE, retipulop endoplasma, di bawah ini kan tadi aslinya ya. Nah, berarti di menu.m kita juga harus tambahkan satu button lagi. Nah, ini kita enter. Kita enter. Di sini ya, kita enter. Kemudian, kita berikan. Nah, kita berikan. Kopi saja, Pak. Nggak usah ngetik berkali-kali. Misalnya, kita berikan di sini. Ya, ini siapa lagi? Siapa ya yang anu ini, Pak, ya? Yang menyanyi. Silahkan, Bu. Silahkan, Bu. Halo, Ibu Tinduk, mohon maaf. Apakah Ibu sedang menjelaskan? Sepertinya tidak ada. Oke. Oke. Iya. Tadi terunmute semua soalnya. Nah, di sini. Jadi, untuk button yang kita tambahkan. Nah, misalkan kita ganti ya. Tadi kan ini saya copy yang dari RE yang dari baris 40. Saya copy ke baris 42. Kemudian, saya ganti namanya menjadi mikrotubulus. Karena memang saya mau memasukkan mikrotubulus misalnya, gitu ya, Pak, ya. Kemudian, di sini kita berikan jeda lagi. Agar tidak mepet-mepet, gitu ya. Nah, kemudian kita save. Kita save. Kembali ke main.m dulu. Kita publish. Kita publish. Kemudian, kita lihat di sini. Kita lihat di menu. Apakah sudah muncul? Nah, ini sudah muncul menunya mikrotubulus. Nah, kemudian masalahnya kalau kita klik mikrotubulus, apakah sudah ada materinya? Belum ada, karena memang belum saya tautkan di materi.m-nya. Nah, mungkin itu juga yang tadi terjadi pada Ibu. Ini ya, Ibu Siapa tadi yang bertanya? Ibu Dini. Nah, kemudian biar sama, terbatanya sama, maka di sini saya ganti juga. Di sini saya ganti. Mikrotubulus. Nah, materinya saya ganti judulnya. Nah, tadi kan R.E. Ini kan tadi saya nambah satu ya. Kemudian kita save. Kemudian kita publish. Publish saya di mana? Oh, publish saya bukan di main.m. Makanya error. Bentar ya, Pak Ibu. Ini main.m saya ke mana ini? Oke, kita coba lihat. Apakah di mikrotubulus ini sudah muncul? Nah, sudah muncul. Sudah muncul materinya. Karena sudah saya tautkan dengan nama yang sama. Jadi sudah terisi. Dan ini saya juga sudah menambah satu button materi lagi. Bisa, Pak. Sangat bisa dengan cara meng-copy. Dengan cara meng-copy tadi ya. Nah, di sini dengan cara meng-copy di materi.m. Dan kemudian jangan lupa di menu.m-nya juga disamakan. Apa yang mau kita tautkan? Apa yang mau kita tambahkan judul materinya? Kira-kira demikian, Pak Jakob. Semoga bisa menjawab. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Saya ada pertanyaan tambahan. Boleh, Bu? Bungo, silakan. Itu kode tadi kan, Ibu, habis copy-paste mitokondria tadi dengan mikrotubulus kan ada kode angka 128-722 itu, Bu, ya? Copy-paste. Sudah saya hapus. Oke, yang mana, yang mana, Pak? Yang button tadi. Itu kan, Ibu, kan. Tadi kan ada, Ibu, copy-paste yang mitokondria jadi mikrotubulus. Oh, iya. Ini. Oke, saya ulangi lagi, ya. Kenapa, Pak? Itu kan ketika Ibu copy, kan itu kodenya kan ada 128-722, ya, Bu, ya? Bagian bawah tadi, Bu. Mana, ya, Pak? Yang di mana, ya, Pak? Saya bingung. Di bagian mikrotubulus tadi, Bu, yang waktu Ibu copy-paste di mikrotubulus. Ini tadi. Itu kan tadi Ibu copy semua, ya, Bu, ya? Iya. Ya, tadi waktu Ibu copy semua itu kan di bagian menu .m-nya itu kan kode 128-722-nya mitokondria itu terkopi. Nah, 128-722-nya di mikrotubulus itu kan. Nah, itu kan terkopi itu, Bu, di mikrotubulus itu, Bu. Betul. Nah, itu kodenya nggak diganti atau bagaimana, Bu? Kan soalnya sama kodenya. Bermasalah nggak, Bu? Sebenarnya kode ini kita hilangkan pun tidak ada masalah, Pak. Kode ini adalah kode emoji. Jadi emoticon yang saya berikan. Jadi kode ini nggak ada sambungannya dengan mikrotubulus. Karena kode ini adalah kode emoji atau emoticon. Jadi kalau saya lihatkan sini, kalau kita back menu. Nah, ini. Ini kan, Pak. Kode itu untuk munculkan gambar ini, gambar keranjang ini. Itu kodenya itu, 28-722 tadi. Kode itu bisa kita cari di HTML emoji. HTML emoji, ya, HTML emoji. Dalam? HTML emoji. Oke, oke. Saya bukakan karena itu adanya di. Nah, ini. HTML emoji reference. Nah, w3schools.com. Nah, ini. Muncul ya, Bapak-Ibu? Ini. Nah, di sini. Nah, angka ini. Nggak kelihatan, Bu. Oh, belum muncul ya? Sementara. Saya ulangi lagi. Share screen-nya. Apakah sudah muncul? Sudah, Bu. Jadi untuk mencari emoji itu saya, kalau saya paling suka untuk mencari emoji itu di w3school.com. Di w3school.com ini emojinya banyak sekali. Nah, di sini ada HTML emoji references. Nanti kita pasti akan muncul ini, ya, b3school.com. Nah, ini adalah kode-kode yang bisa kita tautkan, Pak. Nah, ini angka-angka yang tadi saya tautkan. Kalau misalnya, saya mau ubah menjadi gambar payung, ya, berarti angka ini yang kita tautkan. Kita copy aja. Kemudian, muncul nggak, Bapak-Ibu? Muncul, ya? Muncul, Bu. Oh, muncul, ya. Takut, Bu. Takut, ya. Ya, oke. Nah, di sini. Misalkan saya tautkan ini di sini. Kemudian kita save. Dan di main.com kita publish. Nah, kita kembali ke karyanya ini. Nah, ikut terus jadi gambarnya ganti payung, Pak. Iya, Bu. Terima kasih. Paham saya, Bu. Untuk mencari emoji-nya saja. Dan emoji ini diharapkan juga sesuai. Sesuai dengan isinya. Misalkan di sini reticulum endoplasma saya berikan gambar troli. Kenapa kan memang dia hampir sama seperti troli. Jadi, dari menunya ini, kita, para siswa itu saya harapkan dari menunya ini dengan melihat ada emoji yang muncul, itu para siswa juga sudah bisa membayangkan. Sitoplasma gambarnya air. Apa ya? Oh, berarti ini pasti isinya air. Berarti dia pasti cairan. Nah, seperti itu. Sebelum dia masuk, klik untuk membuka menunya. Untuk membuka isinya. Istilahnya seperti itu. Nah, jadi hanya untuk mempermudah kita mengingat. Memberikan kata kunci untuk mempermudah mengingat dengan gambar. Karena dengan gambar itu kan berarti masuknya ke otak kanan. Sehingga itu akan lebih mengena. Untuk anak-anak mengingat. Tidak perlu dengan cara menghafalkan. Nah, itu konsep yang saya ambil. Terima kasih. Semoga bisa menjawab. Terima kasih, Bu. Sama-sama, Pak. Sama-sama, Pak. Baik, Bapak-Ibu. Apakah ada yang ingin bertanya secara langsung? Tidak ada. Maka kita lanjut di pertanyaan selanjutnya. Apakah kalau membuat chatbot harus online, ya, Bu? Oke. Karena ini kan by web, ya. Berarti kan harus online saat membuatnya. Karena kan kita harus masuk ke webnya chatbot university. Di Autocave-nya itu. Jadi memang harus online, Pak. Semoga menjawab begitu, kan, Mbak Dian? Betul. Dari Ibu Emi. Dari Ibu Emi Sylvia. Iya. Tapi kalau mau membuat kode-kodenya bisa sih offline, ya, Bu. Tapi nanti kalau dimasukin ke dalam, baru wajib online. Betul. Baik, Bapak-Ibu. Mungkin ada pertanyaan. Oh, baik. Boleh tanya, Mbak Dian. Maksudnya nanti akan dibukukan di internet sebenarnya seperti apa, ya, jadi chatbotnya. Baik, pertanyaannya sangat baik. Ibu berikan, jadi produk dari kegiatan ini, selain Bapak-Ibu bisa membuat chatbot, ada produk yang bisa dipublikasikan. Dan untuk bisa dipublikasikan itu, kami memberikan beberapa opsi untuk Bapak-Ibu bisa gunakan. Yang pertama, Bapak-Ibu membuat buku yang bisa kami bantu untuk di-esplankan. Karena saat ini ketika kami berkonsultasi dengan Perpusnas kemarin, untuk mengajukan chatbot sendiri, chatbotnya sendiri, sebagai sesuatu yang bisa di-esplankan. Dari Perpusnas, secara dokumentatif, secara deskripsi di webnya itu, mereka bilang bisa. Namun untuk memfasilitasi pengajuannya itu belum terlalu jelas prosedurnya seperti apa. Sehingga kami keep, kami memberikan opsi Bapak-Ibu membuat buku. Atau kalau tidak buku, Bapak-Ibu membuat karya tulis ilmiah non-penelitian. Yang kita bisa bantu untuk publikasikan di jurnal terindeks buda sekolar. Nah, terkait buku yang Ibu Rifka tadi tanyakan, Ibu bisa membuat beberapa hal ya. Salah satu contohnya kemarin Bapak-Ibu dari grup tertentu, Ibu-Bapak-Ibu mentor itu mencoba untuk membuat buku ontologi. Jadi, itu biasanya gabungan dari beberapa. Kalau Bapak-Ibu bergrup, berarti Bapak-Ibu bisa membuat masing-masing materi tentang chatbot terkait chatbot Bapak-Ibu bisa. Atau misalnya isi dari chatbot Bapak-Ibu, Bapak-Ibu kalimatkan. Lalu Bapak-Ibu bagi-bagi setiap orang dalam setiap grup untuk membahas topik apa di dalam chatbot yang Bapak-Ibu desain. Sehingga ketika digabungkan, itu menjadi sebuah karya tulis yang menjelaskan tentang chatbot Bapak-Ibu. Nah, minimal untuk buku lembar-buku ini adalah 50 lembar, 50 halaman ya untuk bisa di-ISBN-kan. Nah, seperti itu Ibu Rifka. Semoga menjawabku. Semoga menjawabku, Ibu Rifka. Barangkali ada pertanyaan. Bapak-Ibu yang lain? Ibu-ijim bertanya, Mbak Dian, bagaimana cara mudah input siswa saat membuat classroom? Ini membuat classroom-nya tidak satu per satu. Dari Ibu Afri yang pertanyaannya, bagaimana cara membuat, bagaimana cara mudah input siswa saat membuat classroom? Tidak satu per satu. Ini berkaitan dengan ID kelas ya, Mbak, membuat classroom-nya. Oke. Jadi, kalau untuk tidak satu per satu, untuk yang secara langsung, itu saya juga belum pernah melakukannya, karena pada waktu itu memang hanya sampel saja, karena kebetulan real-nya materi ini belum, istilahnya untuk pembelajaran real di kelas saya, materi ini belum masuk ke materi ini pada saat pembuatan chatbot ini. Nah, sehingga pada waktu itu saya juga belum pernah membuat atau memasukkan data secara otomatis. Dari misalnya kita copy, tapi sebenarnya kita bisa copy dari data word misalnya ke chatbot, itu bisa. Kita copy dari data word ke chatbot, bisa. Kalau misalkan kita membuat soal itu sebenarnya bisa. Cuman untuk meng-input siswa semuanya, nah di sini saya lihat saya ini ya, Nge. Bentar. Saya aktifkan kelas saya, semoga. Saya aktifkan kelas, kemudian. Eh kok topik, salah-salah. Nah, pada waktu itu saat saya membuat chatbot ini, saya hanya mengenalkan ke para siswa saya dengan menggunakan ID yang sudah saya buat. Jadi, saya belum memasukkan tersendiri semua nama siswa saya dengan meng-copy. Tapi mestinya bisa, Bu. Mestinya bisa untuk memasukkannya ya. Kita coba. Kalau di kelas yang saya buat, di sini BWS Class dengan password itu. Kemudian kalau kita klik, ini ya, BWS Class.n. Nah, di sini. Di sini saya hanya menambahkan lima nama. Hanya menambahkan lima nama di chatbot kelas saya. Kemudian dari siswa saya pada waktu itu, saya minta mereka mencoba untuk masuk hanya lima orang. Jadi ya dengan menggunakan lima nama ini. Dan bahkan kadang-kadang mereka, saya pakai nama yang sama saja, ya sudah silakan di waktu dan di hari yang lain. Mestinya bisa. Atau kita coba ya. Barangkali bisa. Nama-nama, daftar nama. Sebentar. Saya carikan daftar nama. Bisa atau tidak. Karena saya juga belum pernah mencoba kalau misalkan kita input, tidak, one by one. Oh, muncul. Ini saya copy dari Excel, bukan Word. Bisa Ibu berarti. Nah, tinggal tambahin tanda ini aja. Plus, plus, plus gitu ya. Nah, seperti ini. Saya selesai belum ada ya. Oh, astagfirullahaladzim. Belum terlihat, Bu. Oke. Astagfirullahaladzim. Iya, iya, iya. Baik. Saya share screen. Ya, sudah muncul kah? Sudah. Oke. Saya ulangi prosesnya karena tadi belum muncul. Tadi saya sudah meng-copy dari data saya Excel, data suspa-suspa saya beneran. Kemudian saya pas tekan di sini, saya pas tekan di sini, ternyata muncul. Ternyata bisa. Memang ini masih semi, tidak bisa seperti mbaknya yang bilang, ibu yang bertanya tadi, otomatis ya. Kita masih harus menambahkan tanda plus di depannya. Dan karena ini huruf besar, maka ini enggak bisa. Ini harus kita ubah huruf kecil. Jadi sebaiknya data yang disiapkan semuanya dalam bentuk huruf kecil. Karena untuk penginputan nama, penginputan nama siswa, itu tidak bisa kalau diketik dengan huruf besar. Tapi harus huruf kecil. Demikian. Kalau siswanya ada 200, lumayan juga ya. Kan enggak mungkin 200 itu di satu kelas ya, bu. Mungkin kan 200 di satu kelas. Ya, mungkin satu kelas kan. Di satu kelas kan. Ya, betul. Di satu kelas kan paling tidak 30, maksimal 35 lah mentoknya. Jadi daftar nama itu kita ubah dulu kalau di Word atau di Excel kan kita bisa mudah mengubah. Artinya sebelum kita paste-kan di sini, data di Excel atau di Word-nya itu sudah kita ganti menjadi huruf kecil semua. Nah, ini kebetulan data di kelas saya itu pakai huruf besar semua sehingga ya percuma gitu kita copy. Karena kita harus mengubahnya menjadi huruf kecil kan sama saja. Di chatbot ini enggak ada fasilitas untuk seperti itu ya. Enggak tahu, enggak ada atau saya yang belum menemukan untuk mengubah hurufnya. Tetapi memang bisa disarankan ini huruf kecil semua. Karena enggak bisa kalau huruf besar semua seperti ini. Ya, jadi harus seperti ini huruf kecil semua. Kalau yang ditanyakan bagaimana meng-inputnya itu biar tidak satu persatu, mungkin jawabannya seperti itu ya Bapak-Ibu. Semoga bisa menjawab. Di copy-paste dari data kita, namun data kita sudah disiapkan yang benar yaitu dalam huruf kecil semua. Nah, seperti itu. Mungkin seperti itu Mbak Dian, semoga menjawab. Baik, terima kasih Ibu Tinuk dan Ibu Afri tadi ya. Iya Mbak Dian, Ibu Tinuk, terima kasih. Ibu Tinuk, sebenarnya saya juga dari biologi. Makanya saya semen banget ya lihat Ibu Tinuk ini hasil chatbotnya. Sebelum ini mulai, saya waktu itu pernah ikut Mbak Dian penampilan Ibu Tinuk waktu pas presentasi. Menarik sekali. Coba kalau dulu saat saya belajar ada ini keren kali ya. Waktu finalnya ya Bu ya? Iya, iya betul waktu presentasi. Munggu silakan dilanjut. Terima kasih Ibu Afri. Baiklah Bapak-Ibu, di sini ada pertanyaan saya langsung lanjut dari Ibu Rama. Berarti alternatif chatbot buku atau artikel non-ilminya non-penelitian Mbak Dian, jika memilih salah satunya atau bagaimana? Betul Bapak-Ibu. Jadi sebenarnya awalnya itu kami, supaya kita tidak sama dengan sebelumnya ya, artinya kita membuat atau belajar hal yang baru, mematapkan hal yang baru. Awalnya untuk VA3 itu kita membuat buku, untuk VA4 ini supaya tidak terlalu terkesan dipaksakan kalau kita membuat buku dari chatbot, karena harus 50 halaman, maka kita buat sesuatu yang baru, yaitu membuat artikel penelitian, non-penelitian, tapi artikel ilminya. Nah, kemarin itu kita rekomendasikan sebagai alternatif paling utama. Nah, itu. Tapi ternyata seiring berjalannya waktu, sepertinya Bapak-Ibu mungkin ada yang kesulitan terhadap hal tersebut, karena memang kita harus mengkaji secara ini ya, mengkaji materi ya, kajian ilmiah. Nah, oleh karena itu, posisinya saat ini Bapak-Ibu bisa memilih, ingin membuat artikel non-artikel ilminya non-penelitian, atau membuat buku. Seperti itu Bapak-Ibu ya, semoga menjawab. Kemudian, ada pertanyaan dari Pak Jacob. Pak Jacob banyak, pertanyaannya sangat melimpa nih, Ibu Tino. Mohon maaf, Bu yang ini belum paham pertanyaan saya, apa fungsinya memasukkan atau menginputkan nama siswa di chatbot? Kemudian, kemudian pertanyaan saya berikutnya, apakah di dalam menu latihan bisa dibuat seperti Google Classroom, yang ketika siswa menjawab, langsung guru mendapatkan nilainya. Terima kasih, Bu. Dari Pak Jacob. Oke, baik. Jadi, fungsinya untuk memasukkan dan menginputkan nama siswa di dalam chatbot, itu adalah, karena chatbot ini kita rancang tidak hanya sebagai media pembelajaran, tetapi juga bisa dirancang sebagai langsung ter-input penilaiannya, Bapak. Jadi, bukan hanya sebagai media pembelajaran saja, tetapi juga kita bisa menggunakan chatbot ini sebagai media penilaian. Nah, karena media penilaian, maka untuk menilai siswa kita, itu kita harus menginputkan nama-nama siswa dalam chatbot kita, agar nanti saat dia masuk, itu chatbot bisa mengenali. Sehingga artinya gini, tidak semua orang bisa bebas masuk. di chatbot kita. Nah, kalau dia tidak mempunyai ID user, dan juga tidak mempunyai password, maka dia tidak akan bisa masuk. Nah, di sini masalahnya adalah, kalau misalnya kita mengajar di beberapa kelas, maka kan harus kita akan bisa menarik nilainya, kita bisa mengambil nilainya. Nah, maka kita tidak bisa mengambil nama, tidak bisa mengambil nilai, tidak bisa mengambil nilai dari siswa kita. Nah, seperti di sini tadi, saya memberikan, ini saat uji coba ya Bapak Ibu, saat, bukan uji coba ya, sebenarnya ini saya buat beneran, latihan, saat kemarin pelatihan gitu ya. Nah, saya hanya memasukkan lima nama, kemudian dari lima nama ini, sebentar, saya lihatnya di data, kita bisa lihatnya di data. Kemudian, kita bisa menarik nilai. Ini apa tadi kelasnya, BOS? Ah, belum ada yang, oh, belum ada yang ini. Kita lihat reportnya, nah ini, ini reportnya. Nah, seperti ini, Pak Jacob. Jadi, kita bisa mengambil nilainya. Di sini sudah terlihat bahwa, atas nama Lala, di situ dia punya skor 40. Karena dia, ya, pada waktu itu, soal saya hanya lima, Bapak Ibu. Jadi, pada waktu saya buat kelas, itu soal saya hanya lima. Sehingga, dari lima nomor ini, dia bisa mengerjakan yang betul dua. Sehingga nilainya 40. Nah, nilai ini nanti bisa kita ambil, Pak. Bisa kita ambil. Muncul nggak? Muncul, Ibu. Muncul ya? Iya. Di sini. Terus sentas ke report saja ya. CSV-nya muncul di sini ya, harusnya ya. Nah, ini mungkin belum saya tautkan CSV-nya ini. Jadi, muncul seperti ini, Pak Jacob ya. Sehingga, berapapun siswa kita, seperti, tadi misalkan siswa kita 30, nanti ada 36, dan masing-masing ada skornya. Sehingga kita sudah tidak usah koreksi lagi, istilahnya begitu. Makanya, di latihan soal tadi, sudah langsung kita berikan kuncinya. yang benar mana, yang kita berikan tanda, sehingga, dari, perhitungan yang benar berapa, nanti akhirnya muncul skor ini. Dan skor ini bisa langsung kita dapatkan. Jadi, sama seperti di Google Classroom berarti ya, kita bisa mendapatkan nilainya langsung. Tadi pertanyaan Pak Jacob kan, di-compare dengan itu. Bisa. Oke, mungkin seperti itu yang dimasukkan, Pak Jacob. Mbak Dian, semoga menjawab. Sangat menjawab sih, kalau menurut saya. Semoga Pak Jacob juga, demikiannya Pak Jacob. Ada pertanyaan lanjutan, mungkin Bu. Cara buat user, agar chatbot mengenali siswa kita? Cara buat username mungkin ya, agar chatbot mengenali siswa kita? Iya. Cara buatnya tadi, di sini, groups. Oke, saya kembali ke sini saja. Saya bukanya lagi saja. Nah, kalau kita membuka pertama kali tampilan Acita, di situ kan pasti ada tiga komponen. Ada chatbot, ada admin, dan ada data. Nah, untuk nomor satu chatbot, ini kan kita pakai untuk mengembangkan konten chatbot kita. Di sini nanti ada main.m, untuk kita publish, ada topik, di dalam topik itu banyak sekali, ada tempat kita membuat materi, ada tempat kita membuat soalan untuk quiz-nya, ada kita mengubah intro, dan sebagainya. Nah, untuk membuat chatbot kelas, ini mestinya, saya nggak tahu sudah disampaikan atau belum ya, Mbak, ini di materi chatbot kelasnya. Nah, untuk membuat chatbot kelas, maka kita tidak klik satu chatbot, tapi kita klik admin. Nah, ini kita klik admin-nya, kemudian di admin, ini banyak sekali lagi kontennya. ini kita klik untuk membuat grupnya, kita klik group.m. Kita klik group.m di sini. Nanti akan muncul tampilan seperti ini, Pak Jacob. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, kita sesuaikan, botnya ini harus kita ganti. Nama bot kita apa? Karena, karena kalau kita ini membuat dari tempat acita, maka begitu kita pertama kali klik group.m, di sini botnya masih acita. Kalau tidak kita ganti, maka tetap tidak akan pernah muncul grup yang kita buat. Jadi, botnya ini harus disamakan dulu dengan bot yang kita buat. Kemudian setelah itu, grup asli dari bawaan acita, ini yang ini, yang di baris 14. Grup namanya kelas 01 dengan passwordnya ini, 1-5 kali. Kemudian karena saya tidak mau pakai grup ini, saya mau bikin grup baru, maka saya tuliskan di bawahnya, dan saya non-aktifkan grup yang ada di acita. Kemudian saya bikin grup baru. Sepertinya, untuk materi ini sudah pernah disampaikan Pak Kristian, di videonya Pak Kristian ya, Mbak Dian. Saya takut salah ini, kalau saya mau bahas ini. Jadi, kita buat grup baru, nama grupnya apa. Kalau misalkan nama grupnya itu terdiri dari dua kata, maka kita jangan langsung spasi, tapi kita berikan underscore. Nah, seperti ini. Nama grup saya dua kata, maka saya berikan underscore, kemudian ini adalah passwordnya. Nah, setelah kita membuat kelas, maka pasti di sebelah kanan, kita save dulu, maka di sebelah kanan, itu pasti akan muncul user, nama kelas kita. Nah, ini. Nah, ini kelas yang saya buat, ini kelas yang bawa anak acita. Nah, kita klik kelas ini. Kemudian, pasti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, sekali lagi, botnya di sini harus disamakan juga. Tapi biasanya, kalau di grup sudah disamakan, maka di sini otomatis tersimpan, dan muncul dengan bot yang sama, dan grup loginnya juga sudah muncul. Di sini, kita tinggal menambahkan, nama dari siswa kita, Pak. Nama dari siswa kita, kita tambahkan di sini. Kemudian, kalau misalnya kita mau menghapus, dari tabel nama siswa kita, kita bisa menghapusnya dengan cara seperti ini. Misalkan diberi tanda main, terus namanya siapa yang kita hapus. Karena kalau kita masuk di acita, di acita, sebentar, saya kembali ke sini. Biar tahu bedanya. Nah, di sini acita yang asli. Acita yang asli. Misalnya, saya buka tadi. maaf, sudah saya kembangkan juga. Sudah saya kembangkan juga. Jadi, kalau kita masuk di acita yang asli, Bapak Ibu, di sini namanya sudah ada, karena acita sudah ada grupnya. Ya, tadi, acita sudah ada grupnya tadi. Nah, ini kelas 011111 ini. Maka, nama usernya itu sudah ada. Untuk menambahkan nama user kita, maka sebaiknya nama user yang bawaan acita, itu kita hilangkan. Cara menghilangkannya, dengan cara seperti ini. Main, nama asnya siapa. Baris itu kalau tidak salah ada Elisa, ada Fajri, ada siapa lagi gitu ya. Banyak nama bawaan acita di kelas ini. Nah, itu kalau misalkan tidak kita hilangkan, kita langsung menambahkan nama siswa kita, maka nama-nama yang ada di acita itu masih ikut. Masih ter-include. Masih ter-include. Nah, maka caranya adalah dengan menonaktifkan. Menonaktifkannya dengan ditulis di sini. Main siapa yang ada yang tidak terpakai itu kita hapuskannya dengan cara seperti ini. Seperti itu. Kemudian, kalau kita mau melihat nilai dari siswa, kita masuknya bukan di admin, tapi kita masuknya di data, Pak. Nah, kita klik data. Nah, di sini ada report, ada main, ada source, dan sebagainya ini ya. Nah, kita bisa klik di reportnya ini tadi. Kita bisa klik di reportnya tadi. Nanti akan muncul di sini, kalau memang itu sudah banyak yang mencoba, mencoba atau membuatnya. Misalnya gitu. Dan kita juga bisa klik, di sini ada tombol report. Nah, ini bisa kita klik di report. Nanti akan muncul. Nah, ini. Seperti ini. Seperti itu, Pak. Pak Jakob. Jakob. Semoga menjawab. Ya, Bu. Mungkin lebih detailnya lagi bisa dilihat kembali di videonya Pak Christian. Yang beberapa waktu lalu, tanggal 10 kalau tidak salah ya, itu kita adakan. Ketemuan itu. J. Baik. Terima kasih Ibu Tinuk. Terima kasih untuk pertanyaan Pak Jakob. Saya rasa pasti banyak juga Bapak Ibu yang mungkin memiliki pertanyaan yang sama ya, dan sudah terjawab. Baik Bapak Ibu, kalau dilihat dari sini, pertanyaan, apakah ada PDF Bu tentang chatbot ini? Ada Pak Jakob, kita ada panduan chatbot Acita 1.2 ya. Mungkin bisa dilihat, seharusnya sudah di-share di grup pementoran, Pak Jakob mungkin bisa cek kembali nanti. Atau kalau misalnya belum dapat, bisa hubungi saya di WA ya Pak, atau di Telegram ada. Nah, Bapak Ibu, barangkali, apabila ada Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung, saya coba screening dari awal, takut ada pertanyaan yang kelewatkan. Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu. Diskusi hari ini sangat luar biasa ya, Bapak Ibu kaya gitu. Oh, ada Ibu Rika, silakan Ibu Rika. Ingin bertanya? Ya, Ibu Tino. Ya, maaf. Saya mau nanya, kalau agak sedikit menyimpang ya, tapi karena ini adalah BIMTEK gitu ya, menurut saya ini, karena saya guru, mengikuti BIMTEK ini, yang tujuannya untuk pembelajaran siswa. Kalau mungkin, sudut pandang Ibu saja ya, kalau seandainya, kami gitu ya, sebagai guru, membuat chatbot ini, kemudian ingin kami coba di kelas, apakah chatbot ini termasuk dalam media yang buatan orang lain, atau termasuk media yang kita kembangkan, atau termasuk media karya atau ciptaan kita, Bu. Misalnya dalam, terkait dalam tulisan karya ilmiah gitu. Kalau kita ingin menulis bahwa kita ini membuat chatbot gitu kan, apakah itu masuk dalam media yang mana nih, Bu, kalau seandainya kita mau bikin tulisan, kan kata Mbak Dian, nanti ada bonus apa namanya, membuat buku ya, Bu, kalau seandainya kita ceritakan gitu ya, termasuk dalam mana kalau kita bikin artikel ilmiahnya, Bu. Makasih, itu saja. Mungkin kalau bertanya masalah itu terkait dengan kepanitian ya, Mbak Dian ya. Mungkin Mbak Dian ini yang lebih cocok untuk menjawabnya ini. Untuk hak, 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 cipta-nya. Kalau dari sudut, kalau dari sudut jenisnya chatbot, kalau dari sudut jenisnya chatbot, ini saya menganggap ini termasuk media pembelajaran, Ibu, maaf. Termasuk media pembelajaran, Bu Rifka. Dan karena kita membuat sendiri media pembelajaran ini, kalau saya menilainya, ini adalah media pembelajaran yang kita kembangkan. Yang kita kembangkan dari mana? Nah, basicnya adalah kita mengambil dari chatbot universiti. Nah, untuk pembuatan karya tulis yang terkait dengan hak cipta atau seperti apa nantinya, mungkin ke arah sana ya, pertanyaannya Ibu Dipa ini ya. Mungkin itu Mbak Dian yang lebih kompeten untuk menjawabnya. Terima kasih, Ibu Tinuk. Kalau untuk karya tulisnya, itu kan menjadi hak milik Bapak Ibu ya, meskipun Bapak Ibu meng-customize dari chatbot yang didesain atau dibuat oleh AI4Impact. Kalau misalnya, mungkin pertanyaannya, kalau misalnya chatbotnya hak miliknya seperti apa ya? Nah, kalau chatbotnya hak miliknya seperti apa, Bapak Ibu, untuk chatbot yang Bapak Ibu sedang buat saat ini, di AutoCave, saat ini lisensinya adalah Creative Commons. Jadi, itu menjadi hak milik bersama Bapak Ibu. Bisa diakses oleh siapapun sepanjang selama Bapak Ibu membuat produk chatbot di M Chatbot University itu. Namun, ketika berdiskusi kemarin dengan Pak Kristian, kita akan mendesain di pelatihan selanjutnya ya, dengan platform yang berbeda, namanya pendidikan.ai, itu Bapak Ibu bisa membuat chatbot dan itu menjadi hak milik Bapak Ibu. Jadi, Bapak Ibu bisa menghakikan ya istilahnya kalau Bapak Ibu dosen. Seperti itu, Bapak Ibu. Mungkin menjawabnya seperti itu, Ibu Rizka. Semoga. Baik, terima kasih, Mbak Dian. Berarti kalau kita buat chatbot, karena itu kita kembangkan berdasarkan punya cita ya, kita cuma editing ya. Editing saja. Itu kita mengembangkan ya, termasuk media orang lain yang kita kembangkan ya, berarti Mbak ya. Betul, betul Bu. Terima kasih ya, Mbak Dian. Sama-sama, Ibu Rizka. Betul, betul. Karena kita juga nggak membuat dari awal, Bapak Ibu. Kalau bisa membuat dari awal, betul-betul masih kosong. Nah, itu sepertinya yang akan dikembangkan nanti memfasilitasi kebutuhan Bapak Ibu sama ICO INPEC. Jadi, insya Allah itu akan launching di pertengahan tahun ini, Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu. Sepertinya tadi ada, oh, saya lihat di sini ada satu miss pertanyaannya. Bapak Ibu, terkait dari pertanyaan Ibu Dini tadi, tentang ukuran ya, tentang ukuran gambar untuk background. Adina sempat bersepulsi di 4K yang sebentar. Bapak Ibu bisa melihat ukuran yang sesuai dengan device Bapak Ibu di link ini ya, Bapak Ibu. Saya lampirkan link-nya. Bapak Ibu bisa tinggal, bisa di-bookmark atau bisa dibuka. Di sini Bapak Ibu bisa sesuaikan dengan device yang Bapak Ibu, gambaran lah, gambaran device tampilannya, ukuran gambarnya akan seperti apa di link tersebut. Oh, sorry, saya malah direct ke Pak Jacob. Sorry, Bapak Ibu. Saya ubah kembali. Jadi private message. Ya, silakan Bapak Ibu di link ini ya, Bapak Ibu. Kemudian kalau di-screen kembali, Mbak Dian, akun chatbot bisa selamanya dipakai, ada limit waktunya. Insya Allah masih selamanya dipakai, Ibu, untuk akun chatbot ini yang auto-cave. Dan nanti kalau Bapak Ibu masuk lagi ke pengembangan terbaru kita, Bapak Ibu bisa transfer, transfer akun Bapak Ibu yang sekarang. Jadi tidak akan hilang ke dalam platform yang terbaru yang sedang di-design oleh i4eback. Begitu Ibu Afri. Nah, kemudian kalau saya screen ke atas, sepertinya sudah terjawab ya Bapak Ibu semuanya. Kalau masalah Afat, ada yang tadi masalah Afat? Afat tadi kita sudah jawab belum ya, Bu? Afat. Afat. Adakah pertanyaan Afat? Baru terlihat. Saya enggak pencermati. Oh, dari Ibu Uni. Untuk Afat berapa ya, Bu? Ya mungkin ini... Oh, mungkin terkait gambar ya tadi ya, gambar background. Kalau untuk Afat background sendiri, setau saya disarankan itu 1 banding 1 ukurannya, Bapak Ibu. Ukuran Afat itu 1 banding 1, atau ukuran kalau 1 banding 1 kan fixernya itu sekitar 5.000 ya. 5.000 fixer untuk ukur yang paling besar. Nah, kalau Bapak Ibu memilih gambar yang lain, boleh, tapi yang penting dia itu munculnya tetap di center dari Afat dari Bapak Ibu ketika Bapak Ibu tampilkan. Oke. Oh, terima kasih Ibu Uni direspon. Baik, Bapak Ibu mungkin apakah masih diperbolehkan kita satu pertanyaan, Ibu Tinu? Silahkan, Bapak Ibu. Oh ya, silahkan. Terakhir dari Ibu Setia. Setiani, Ibu Setiani ingin bertanya secara. Silahkan, Ibu Setiani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Ibu dan belian. Ini saya sangat pemula tentang chatbot ini. Dan saya ingin menanyakan, boleh enggak ya saya screen-nya? Silahkan. Biar kelihatan apa yang saya... Silahkan, Ibu. Apa error itu? Oke, sebentar. Oh, tidak diizinkan, Ibu. Tahu. Ibu Setiani. Padahal sudah saya setting. Ibu siapa? Ibu Setiani, Ibu. Oke, kita baca. Mungkin Mbak Dian bisa membantu. Mbak Dian, saya jadikan co-host ini. Iya, Ibu. Yang mana ya, Ibu Setiani? Ibu Setiani. Silahkan, Ibu. Mungkin bisa di... Coba dicoba lagi. Saya ulangin lagi. Oke. Oke. Terlihat, Ibu. Terlihat, Ibu. Oke. Oke, oke. Ini, Ibu. Di materi itu, setelah saya mengetikan, itu ada tulisan Canfine M... Canfine M dot... Main dot M. Main dot M. Iya. Maksudnya pertanyaan kenapa begini gitu, Ibu? Iya, betul, Ibu. Apakah saya... Oke. Atau mungkin ketika nanti saya mau ngulang, apakah bisa yang sudah saya ketik ini, saya kembalikan settingan yang awal dari Pak Kustian, atau seperti apa ya, Ibu, untuk mengulangnya gitu. Oke. Jadi gini, Ibu. Kalau Ibu mengubah sesuatu, misalkan saat ini kan Ibu mengubah di materi.m ya. Nah, di sini Ibu menambahkan gambar, betul ya? Betul, Ibu. Nah, setelah mengubah gambarnya, maka jangan lupa klik save. Klik save di tombol save. Kemudian setelah klik save, jangan lupa di publish. Nah, untuk mempublish, itu harus di main dot M. Jadi, kenapa keluar tulisan warning Canfine M dot M? Karena Ibu mempublishnya tetap pada folder materi dot M. Sehingga keluar kalimat ini. Tetapi kalau misalnya Ibu pindah sekarang, klik folder yang main dot M. Nah, itu. Kemudian di publish. Publish. Klik publish. Tadi sudah di save ya, Bu? Sudah sepertinya, Bu. Sudah ya? Oke. Nah, maka tulisan tadi error Canfine M dot M-nya tidak akan muncul. Karena publish-nya sudah benar, yaitu di main dot M. Nah, ini kalau misalkan kita jalankan programnya, pasti bisa. Nah, ini kah? Betul ya, Bu? Betul. Bentar. Apakah yang akar tadi sudah berubah? Soalnya tadi, apa namanya, berganti dengan... Sebentar, Bu. Saya tulis dulu. Apatarnya kayaknya error, Bu. Tadi di... Ya, betul. Apatarnya juga error, Bu. Karena itu di... Di cek di... Kembali ke auto-cafe. Kembali ke auto-cafe-nya, Bu. Ke program auto-cafe-nya. Ya, ini main. Ya. Yang di main. Coba di drag ke atas. Di scroll ke atas. Di scroll ke atas, ya. Jangan terlalu atas, Bu. Mungkin nomor 66 atau berapa, ya. Baris. Nah, 60... 64. 64 itu kan avatarnya, ya, Bu, ya. Nah, Ibu sudah mengganti akatarnya, belum? Sudah, Ibu. Tapi masih error. Apakah sudah... Http. Sudah di-save? Oh. Iya, ini http-nya kenapa dua kali? Mungkin ini kopianya yang satu belum dihapus, ya. Oh, itu. Jadi... Coba dihapus. Sudah dihapus, ya, Bu, ya. Terus, backstress-nya juga dihapus. Dua kali. Ya. Dikasih spasi satu spasi. Ini. Ya. Coba di-save. Di-save dulu, ya. Kemudian kembali ke main.m. Oh, ini masih main.m, ya. Oke, langsung publis. Langsung publis. Nah, ya. Sukses. Nah, coba di-klik lagi. Anu, apa? Programnya dijalankan. Chatbot-nya dijalankan. Ya, itu. Ya, bisa. Nah, muncul. Masih acita. Belum tergantikan, berarti. Berarti apa namanya. Ya, sudah muncul ini. Sudah muncul aditannya, Bu. Nah, berarti untuk menghentinya ini, apakah harus imgur atau boleh ke Google, Bu? Sebenarnya bisa ke Google, Bu. Bisa saja. Namun kekurangannya kalau kita menggunakan link Google, itu linknya jadi panjang sekali. Linknya kan panjang sekali, begitu. Nah, kelebihan dari imgur, itu linknya pendek. Sehingga kita lebih mudah untuk ngecek kalau misalkan ada salah atau sesuatu terjadi itu lebih mudah untuk di-imgur. Dan di-imgur kita juga bisa lebih mudah memasukkan gambar-gambar kita. Misalkan Ibu sudah punya gambar sendiri, sudah disimpan di laptop Ibu. Nanti kita bisa buat linknya. Cara buat linknya bagaimana? Ya, di-imgur itu. Ini yang lebih familiar dengan menggunakan imgur. Seperti itu. Ini tadi yang saya bilangkan, Ibu. Maaf, Acita belum mengerti pertanyaan kami. Ini tadi berkaitan ketika saya mengubah di materi. Oke. Tadi yang di-klik apa, Bu? Tadi setelah saya meng-klik nama. Oh, nama. Nama. Nama itu di introduction, ya. Mungkin kembali ke main.m. Ya, auto-cavenya. Nah, bisa ke explorernya. Yang ada gambar pensil. Ya, klik. Kemudian klik topiknya. Nah, untuk coba masuk ke intro.m. Nah, di sini kan intro.m itu isinya kan salam pembuka atau kata pembuka. Itu yang muncul di pertama kali saat chatbot kita, kita jalankan. Nah, di situ ada kata salam, hello, dan juga ada perkenalan nama aku, Acita, dan sebagainya. Nah, coba di-scroll ke bawah, Bu. Nah, di sini kan tadi itu apa? Pertanyaan nama ya, Bu, ya. Nah, di sini senang berkenalan dengan kamu. Nah, di sini kan nama kamu siapa? Gitu kan ada ya di sini, ya. Mana ya? Sudah siap? Perkenalan, Acita. Oh, ini keluarnya. Ya? Maris. Oke. Nah, mungkin ada yang ini, Bu. Nama itu. Ini ada. Ini kan nama ya. Terus-terus. Kenalan dulu. Nah, terus-terus. Room. Nah, itu. Nah, itu kan. Sudah ada room tentang kenalan. Nah, ada roomnya untuk kenalan. Jadi, sudah dibuat room sendiri untuk kenalan. Kemudian, kita bertanya kan. Tadi kan di atas kenalan ini ya. Siap kenalan ini ya. Kenalan dulu, siapa nama kamu? Nah, di sini. Kemudian, di kenalan ini, mestinya kita bisa menjawab nama saya siapa. Begitu kan. Nah, ini Ibu sudah pernah mengubah ini belum? Belum sama sekali kalau yang ini, Bu. Saya baru mau mengubah materi tadi, Bu. Cuman, efeknya jadi saya tidak mengerti tentang pertanyaan kamu. Gitu tadi ya. Untuk yang intro, belum saya rubah sama sekali, Bu. Oh, belum dirubah sama sekali ya? Oke. Coba diulangi lagi di ini ya. Di Smojo-nya, Bu. Tadi tuh. Di programnya. Di Acita Chatbot-nya. Ke atas lagi coba, Bu. Atau di-back aja, di-back, di-back. Di-back, kan? Nah, ini. Oh, ini kan. Maaf, maaf. Oke, siap. Siap. Kenalan dulu yuk. Terus, ini mana ya? Oh, enggak kelihatan. Terus, kalau diketik, ini keluar. Nah, keluar. Menu. Menu utama. Nah, ini. Nah, ke Akar ini, Bu. Terus. Terus, Bu. Ah, ya. Di materi. Akar. Berarti dibuka materinya coba, Bu. Materi.m. Akarnya tadi di mana? Ini, ini materi.m ya, Pak? Iya, betul. Betul, Ibu. Terus. Akar kan harusnya letaknya di atas sini ya. Ini, ini sudah materinya, Ibu, ya? Materi saya, saya tadi pengubahannya, Bu. Jadi, yang akar saya ganti pengertian. Terus, di itunya? Di menunya? Di menunya? Coba dibuka menu, menu ini, ini. Menu.m. Menu. Sebelah kanan. Menu. Sebelah kanan, Ibu. Di bawahnya materi. Di bawahnya materi. Iya. Nah, belum diganti, Bu. Menunya belum diganti. Di sini nggak bisa. Dia main button-nya kan akar judulnya. Sehingga, kalau akarnya di-click, dia nggak ngerti. Karena apa data yang terisi di dalam akar judulnya, yang harus ngeling, itu namanya pengertian, Bu. Kalau di sini, coba, di sini akarnya ini, Ibu, ganti dengan pengertian. Akar, saya ganti pengertian. Iya, kata akar itu diganti dengan pengertian. Hati-hati, tadi udah kecil atau udah besar awalnya? Yang di materi tadi? Kecil. Kecil semua. P-nya besar, Ibu. Iya, diganti. P-nya yang di menu. Yang di menu. Menu, bukan main. Iya, folder menu, coba di-click. P-nya berarti? Iya, P-nya besar. Iya. Oke, coba save. Save. Save dulu. Save, ya, itu. Kemudian kembali ke main.m. Main.m, ya. Publish. Publish. Ya, coba dibuka di... Materia, Bu. Acit programnya, ya. Dijalankan. Sudah muncul. Ya, coba klik pengertiannya. Ini materi, ya, Ibu. Ini materi, ya, Ibu. Ini materi, ya, Ibu. Berarti ketika kita sudah mengisi materi, kita juga harus meng-link-nya ke main.m, gitu, Kak, Bu. Malah. Ke menu. Ke menu. 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 Harus sama. Jadi apapun yang kita kerjakan, baik dari materi, nanti, kuis, juga harus kita lihat di main.m. Begitu, Ibu. Menu. Menu. Untuk menyamakan, betul. Menu. Oke. Mak, terima kasih banyak, Ibu Tinu, Ibu Dian. Sama-sama. Sama-sama, Ibu Setiani. Silakan bereksplorasi, Bu. Oke. Ada masukan dari Ibu Dini. Mungkin untuk backgroundnya, betul sih, Ibu. Mungkin backgroundnya bisa diperbarui, ya, Bu. Karena backgroundnya terlihat. Sangat ramai, ya. Terlalu ramai. Betul, Ibu. Jadi kontennya tidak fokus ke kontennya. Itu mungkin, Ibu. Baik. Terima kasih, Bu Dian, atas korekasinya. Terima kasih, Ibu Tinu. Sama-sama, Pak. Menjelaskan sangat baik. Baik. Terima kasih, Bapak Ibu. Terima kasih, Ibu Setiani yang sudah menjawab. Mungkin Bapak Ibu yang lain yang saat ini juga hadir, memiliki pertanyaan yang sama. Bapak Ibu, tanpa terasa, kita sudah hampir dua jam, loh, Bapak Ibu mungkin enggak? Iya, hampir dua jam. Luar biasa, Ibu Tinu. Enggak apa-apa. Bisa bantu, ada mau ditanyakan, boleh? Iya. Siapa ini, Mak? Bu Emil. Oh, nge. Bentar. Ini, Bu, yang berkenaan dengan simbol-simbol matematika, Bu, banyak yang tidak bisa dipakai. Itu bagaimana, Bu, untuk menampilkan simbol? Iya. Ini mungkin... Oke, terima kasih, Bu. Maaf. Iya. Untuk simbol matematika itu, kemarin ada di chat, disampaikan Pak Kristian, kan kita sudah mulai mau di-explore untuk bisa menampilkan simbol-simbol. Mahe, Bu. Mahe. Nah, oh, maaf, oke. Karena saya juga, ini, ini. Ini kemarin sepertinya sudah sempat dibahas sama Pak Arianto ya, untuk simbol-simbol matematika itu ya. Jadi, salah satu ini ya, mentinya Pak Arianto ya, yang membuat matematika bagus sekali itu ya. Di, apa itu, siapa itu namanya? Ometo ya. Itu matematika. Nah, betul. Jadi, program-programnya untuk matematika itu sebenarnya ada di, di chatbot Mahe. Betul ya Pak Arianto ya? Nah, itu mungkin bisa di-copy ininya, programnya. Ya, makasih, Bu. Mungkin bisa mengexplore-nya, Bu, di, apa namanya, template ya. Di template, di lab itu. Kemudian download Mahe, Ibu download Mahe dulu. Nah, kemudian dijalankan Mahe-nya, dilihat di mana programnya itu berada. Mungkin nanti bisa di-copy kan ke Acita. Bisa berjalan ya Pak Arianto ya? Ini Pak Arianto yang sudah pernah mencoba ini. Kalau saya belum pernah mencoba dengan simbol-simbol matematika, Bu. Iya, bisa kok. Itu om Eto bisa lakukan ya. Oke. Iya. Baik, Bu. Terima kasih. Sama-sama, Ibu Emil, Ibu Tino. Semoga membantu. Baik, Bapak-Ibu. Kita sudah hampir dua jam, luar biasa. Antisiasi Bapak-Ibu untuk belajar di tengah siang hari dan di masa puasa. Untuk Bapak-Ibu yang merayakan. Baik, Bapak-Ibu. Terima kasih untuk waktunya ya. Untuk sesi tanya-jawab juga yang tadi luar biasa. Saling sharing ilmu, sharing knowledge. Sangat bagus. Menjadi pelajaran untuk kita semua. Baik, Bapak-Ibu. Mungkin akhir kata, Bapak-Ibu. Terima kasih untuk waktu Bapak-Ibu. Kesempatan Bapak-Ibu untuk mau terlibat di sini belajar. Di sesi ini seperti sebudet terjelaskan, tidak ada resensi. Bapak-Ibu hadir untuk belajar mendengarkan sharing dari Narasumber. Terima kasih, Bapak-Ibu. Selamat menelaikan ibadah puasa untuk Bapak-Ibu yang menjalankan. Dan semangat juga untuk Bapak-Ibu yang sedang menyusun chatbot-nya. Feel free untuk tanya-tanya ke mentor Bapak-Ibu. Atau berdiskusi dengan chief mentor Bapak-Ibu semua. Dan jangan lupa, kita masih mengadakan satu lagi sesi chatbot master kelas. Saya chatbot master kelas dari grup Ibu Suciana, Ibu Suciana Wijirahayu bersama Ibu dan tim. Dan tim selalu, Bapak-Ibu. Ibu Nimas dan Ibu Hermintias dan Ibu Sri Sufiah Cahyati, Ibu. Ya. Mohon maaf Ibu Suciana, saya lupa. Grup lima, Ibu. Baik, Bapak-Ibu. Nanti kita akan mendengarkan pemaparan dari sini juga chatbot. Chatbot dari Ibu Suciana dan tim adalah chatbot bahasa ya. Chatbot di bidang bahasa. Jadi, demikian Bapak-Ibu. Selamat, salam untuk Bapak-Ibu semua. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit, Mbak Dian. Terima kasih.